Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kabarnya Solih-Solihah? Ya semoga Solih-Solihah semuanya dalam keadaan sehat ya Alhamdulillah hari ini kita memasuki kuasa hari ke-22 Dan semoga kita semua bisa melanjutkan kuasa kita sampai akhir nanti ya Solih-Solihah Amin Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita sebuah domen yang bertema pentingnya silaturahim Nah judulnya adalah buba sang pengembara dan pahan misteri Nah penasaran ya ceritanya gimana? Iya dan kami penasaran semuanya Kita selesai bersama-sama ya Pada suatu hari ada sang pengembara berangkat silaturahmi Untuk mengunjungi saudaranya di perkampungan yang sangat jauh Untuk sampai ke perkampungan tersebut Ia harus melewati bukit dan gunung Pengembara itu bernama Boba Halo namaku Boba Boba menyusuri perbukitan dengan semangat dan suasana hati yang senang Karena sudah membayangkan akan bertemu dengan saudaranya Di perjalanan Boba bertemu dengan seorang laki-laki yang berpakaian serba putih Assalamualaikum siapakah namamu nak? Tanya laki-laki tersebut kepada Boba Kemudian si Boba menjawab Nama saya Boba Paman Paman sendiri siapa namanya? Panggil saja saya Paman Daus Kemudian laki-laki itu menemaninya selama perjalanan menuju perkampungan Di perjalanan mereka sesekali berhenti untuk beristirahat sejenak Di salah satu tempat pemberhentian Boba merasa lapar Dan ia mengeluarkan sedikit bekal yang ia bawa dari rumah Namun melihat bekal yang dibawanya itu cuma cukup untuk dimakan satu orang Akhirnya ia memutuskan untuk memberikannya kepada Paman Daus Paman ini untuk Paman saja Saya masih kenyang Tawar Boba sambil menyotorkan makanan kepada Paman Daus Makanlah Paman tidak lapar Tapi Paman Paman kan sudah berjalan jauh menemani saya Pasti lapar Atau makanan ini kita bagi dua saja Biar kita bisa makan bersama-sama Paman tetap menolak Akhirnya Ima rozak tanah Wa kina ada banar Amin Nyam 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 Inak Perutku terasa lapar Paman Terasa nikmat sekali makanannya Paman beneran gak mau Tidak makan saja Kemudian setelah makan Mereka melanjutkan perjalanan Paman sebenarnya Paman itu dari mana atau mau kemana Oh Paman tidak mau kemana-mana Paman cuma ingin menemanimu Kebetulan Paman di jalan melihatmu sendirian Kemudian Paman ingin menemanimu Sesampainya Sang pengembara di berkampungan Paman daus bertanya kepada Boba Boba Mengapa kau mau pergi sejauh ini untuk menemui saudaramu Apakah dia berhutang kepadamu Boba pun menjawab Tidak aku mengunjunginya Bukan untuk menagi hutang Aku mengunjunginya Karena aku menyayanginya Aku tetap ingin Menyambung silaturahim Dengannya dan dengan keluarganya Mendengar jawaban sang pengembara Paman daus pun menjawab Sebenarnya aku adalah malaikat Allah Yang diperintahkan untuk menemanimu Dalam perjalanan Sungguh Allah mencintaimu Karena kamu menyayangi saudaramu Boba kemudian terbengong-bengong Mendengar jawaban dari Paman daus Kemudian ia terkaget Mendengar suara yang memanggil namanya Dari balik punggungnya Boba Boba Mamat Tanpa menunggu lama Akhirnya Boba berpelukan Dengan saudaranya Yang sudah lama dinantinya Untuk bertemu Bagaimana kabarmu Boba Alhamdulillah Aku baik-baik saja Mamat Kamu sendiri dan keluarga Bagaimana Alhamdulillah Kami sehat Boba Beberapa saat kemudian Ia tersadar Bahwa ia belum mengucapkan terima kasih kepada Paman daus Yang sudah menemaninya sepanjang jalan Dan ia berencana ingin mengenalkannya dengan saudaranya Tetapi ketika ia berbalik badan Paman daus sudah tidak ada di sana Hah? Paman di mana? Tadi kan ada di sini Aku belum sempat mengucapkan terima kasih Mamat Tadi itu di sini ada Paman daus Aku belum sempat mengenalkannya kepadamu Tapi ia sudah tidak ada Di mana memang? Ya sudah Kita pulang saja Akhirnya Boba dan Mamat Melanjutkan perjalanan Untuk beristirahat Di rumah Mamat Sesampai di rumah Mamat langsung menawarkan minuman Dan makanan kepada Boba Akhirnya mereka berdua pun menikmati Hidangan bersama keluarga Mamat Nah solit-solitah Dari cerita tadi Kita bisa menemukan Semuanya ya Bahwa Allah Sangat mencintai Orang-orang yang Suka silatur waktu Malu Sampai-sampai Allah menurunkan Malayat Untuk menemani Perjalanan Sampai Berat Lalu Kembali Sangat Nah solit-solitah Jangan lupa Sampai Tetap menjalankan lagu Selanjutnya kepada saudara-saudara Dan saudara Sisa namun Nah segera laki-laki Jangan lupa Selamat laki-laki Kepada saudara-saudara Jangan lupa untuk tetap Menjaga protokol kesehatan Sekian dari kami Ustada Ella Amin saya Ustada Sisi Tampil-tampil undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh